Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemerintah mengindikasikan tidak akan menambah anggaran untuk subsidi BBM yang saat ini sudah mencapai 502 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penambahan anggaran subsidi untuk BBM harus melibatkan persetujuan DPR. Ada ruang untuk menaikkan subsidi, Bu? Kalau dari pemerintah sendiri, Bu. Iya, Bu. Ada ruang, Bu, dari APBN? Kalau mekanisme APBN itu kan semuanya diatur oleh undang-undang. Dan kemudian turunannya dalam bentuk perperatnya. Jadi dalam hal ini kita mengikuti apa yang sudah di-approve. Karena kan kita tidak bisa melakukan alokasi yang belum disebutkan oleh BBM. Kan kayak gitu. Nah mekanisme yang ada ya itu. Kalau seandainya kemudian nanti ada tagian yang lebih banyak di audit oleh BPK. Ya berarti dia meluncur di tahun 2023 dan memperbani APBN 2023. Kan seperti itu. Iya kan? Bu tambahkan.